Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel Fran TV yang mana disini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron diantara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat terjadinya Safira ya guys dan sepertinya dimana Safira nampaknya untuk saat ini masuk dalam jebakannya Mona namun disini dia guys dimana supir taksi tersebut sepertinya telah terjadi sesuatu namun disini dimana Safira melihat keadaan yang sangat sunyi nah sepertinya disini dimana Safira yang melihat rumah kosong tersebut seakan-akan disini ya guys dia nampaknya dengan penasaran untuk menemui rumah tersebut ini sepertinya ya guys sementara dimana Yuda yang mengetahui dimana Safira sepertinya telah masuk perangkapnya Mona bahkan sempat ya guys telah terjadi sesuatu terhadap supir taksi tersebut yang digendarai oleh Safira namun sayang ya guys pada saat itu tentunya supir taksi tersebut tidak sadarkan diri karena telah terjadi sesuatu namun pada saat itu dimana Yuda sepertinya akan menolong Safira atas jebakan Mona untuk saat ini namun sayang pada saat itu sepertinya dimana Yuda mendapat halangan oleh seseorang yang tidak lain adalah anak buah Mona bahkan sempat disini Yuda melakukan perlawanan terhadap orang tersebut ini sepertinya ya guys dan bahkan perkelahian pun nampaknya tidak terelakkan sehingga pada saat itu terjadilah tentunya percekcokan ataupun perkelahian diantara Yuda dan juga anak buah Mona guys sementara di adegan lain saat ini dimana Tante Wulan yang telah mengetahui kebusukan Dania bahkan sempat ya guys untuk saat ini Dania tidak bisa berbuat apa-apa nah di saat Tante Wulan mempertanyakan tentang Dania dan juga Jas tersebut ini ya guys dan seakan-akan menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu nah membuat rasa penasaran Tante Wulan terhadap Dania saat ini bahkan sempat menanyakan Jas tersebut dan tentunya Jas tersebut adalah milik seseorang yang tidak lain milik laki-laki ya guys yang jelasnya ini milik Um Romi nah sepertinya disini dimana Dania nampaknya tidak bisa menjawab segala pertanyaan Tante Wulan ya guys bahkan sempat disini Tante Wulan menyimpulkan bahwa ada kecurigaan-kecurigaan terhadap Dania yang jelas disini telah berselingkuh dengan Um Romi sementara disini Dania nampaknya terbongkar ya guys tentang perselingkuhannya terhadap Um Romi untuk saat ini ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak mengemaskan bagi emak-emak sejagat raya namun tetap saja ya guys tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham diantara kita guys baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya lalu pada saat ini ya guys dimana Yuda yang terjadi sesuatu terhadap orang tersebut ini ya guys bahkan sempat dimana Yuda nampaknya melawan dengan orang tersebut yang akan menjelakai Yuda bahkan sempat ya guys dimana Yuda pun sepertinya bisa mengalahkan orang tersebut dan disini Yuda pun mempertanyakan tentang jebakan terhadap Safira bahkan ya guys dimana orang tersebut ini nampaknya memberi tahu terhadap Yuda bahwa dirinya adalah suruhan Mona nah sepertinya disini Yuda akan membantu Safira dalam bahaya ya guys ya mudah-mudahan saja dimana Yuda tentunya berniat baik dan tulus untuk menolong Safira ya guys dan tentunya terbongkarlah sudah dimana Mona yang akan melakukan kejahatan tentunya ini karena cinta terhadap Rafael sehingga Mona ingin membuat Safira ataupun Rafael berselisih ya guys yang jelasnya disini dimana Rafael akan tentunya membenci Safira untuk saat ini nah sepertinya rencana Mona demikian ya guys namun pada saat itu dimana Riana yang mengetahui keberadaan Safira bahkan sempat disini dimana Riana pun memanggil Safira guys dan disini dimana Safira yang mendengar teriakkan Riana sahabatnya dan sudah barang pasti disini Safira akan menolong Riana tentunya dalam sekapan orang-orang jahat yang tidak lain adalah anak kebuah Mona bahkan sempat pada saat itu ya guys dimana Safira melakukan pertolongan terhadap Riana ya mudah-mudahan saja ya guys dimana Riana bisa tertolong oleh Safira dan tentunya Safira dan juga Riana tentunya kita doakan agar mereka selamat dan bisa mengetahui segala kejahatan-kejahatan seseorang yang tidak lain adalah Mona guys oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya namun tetap saja tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati